Ya dalam kita imam nawawi bahwasannya solat hadiah itu adalah diperuntukkan bagi orang yang sudah meninggal dunia Bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia, apakah itu baru meninggal, apakah itu sudah setahun, sepuluh tahun, bahkan dua puluh tahun Orang yang meninggal itu siang malam, siang malam ia meminta, ia menjerit, ia bermohon kepada orang yang hidup, kepada keluarganya Agar ia diberikan makanan, hidangan, dan kiriman-kiriman doa Maka mari kita jemaah yang masih hidup keluarga, mari kita doakan keluarga kita dengan solat hadiah Solat hadiah dengan berniat Sengaja aku solat hadiah dua rokaat Karena Allah ta'ala Ya usul, bolehkah dengan memberikan namanya? Usul di sunnat al hadiah Haji Ali Amran bin Benukasim Haji Rafi'ah binti Ma'ruf Haji Ajam Hasibuan bin Abdul Wahab Hasibuan Zuhrah Hasibuan binti Ajam Hasibuan Benukasim bin Jidun Ruq'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar Bacaan rokaan yang pertama Al-Fatihah Bacaan rokaan yang kedua adalah ayat kursi satu kali Setelah baca ayat kursi satu kali Allah لا ilah 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 Hual-Hiyo القyum La takhuduhu senat Wala nabum Lahu maafi samaawat Wala maafi al-Ard Man jeladih yasfak Inyahu Ila bismillah Ya'lamu maafi na'idihim Wala yuhaytuhun Nishayim Min al-Nih Ila maafi Wasi'a kursi Samaawat Lalu disambung lagi surah Al-Takasur Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakimu Al-Takasur Hattazur tumul maqarif Kalla sawfa ta'lamun Suma kalla sawfa ta'lamun Kalla law ta'lamun Ilmal yaqin Latarawunnal jahil Suma latarawunna ha'ainal yaqin Suma latarawunna yawma'idin Alin na'ib Baru disambung Al-Ikhlas Sebelas kali Bismillahirrahmanirrahim Al-Ikhlas baru ruku biasa sujudnya biasa berdiri kembali baca lagi baca ayat kursi lagi surah atas surah satu baru ruku sujud sampai assalamualaikum assalamualaikum bagaimana pahalanya orang yang kita sholatkan keluarga ayah ibu kita akan diberikan Allah tempatnya di syurga bagi orang yang sholatkan keluarganya kata hadis rasulullah tadi di dalam kitab imam nawawi tidak akan aku matikan iya sebelum ada tempat duduknya jabar di syurga indahnya lah bagi orang yang suka mengirimkan sholat hadiah kepada keluarga alhamdulillah pelajaran berzingkat kita pagi ini mudah-mudahan berkenfaat bagi kita semua mulai besok mulai hari ini untuk selanjutnya ke depan merajimlah kita setiap hari dengan rutin istiqomah mengirimkan sholat hadiah bagi keluarga kita yang sudah meninggal malu kita berjumpa dengan keluarga kita nanti disumpa kita tidak open sama dia ketika di dunia padahal dulu dia di dunia orang yang hidup ini ayah kita ibu kita mati-matian dihabiskan hartanya untuk membela kita kenapa setelah orang tua kita meninggal kita tidak membela maka jangan sampai kita durhah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh